Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membantah jika ibunya Iryana Jokowi Dodo yang menginisiasi wacana untuk mengusung Gibran maju dalam kontestasi pemilu sebagai calon wakil presiden. Selain itu Gibran juga menjawab tudingan ijasa palsu miliknya yang ramai dibahas di media sosial belakangan ini. Gibran mengakui ijasa dari salah satu universitas di Australia yang dibilikinya adalah asli. Calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membantah jika ibunya Iryana Jokowi Dodo yang menginisiasi wacana untuk mengusung Gibran maju dalam kontestasi pemilu sebagai calon wakil presiden. Usai hadir dalam salah satu acara di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada minggu malam, Gibran menjawab singkat terkait isu Iryana ibunya yang disebut sebagai inisiator yang merencanakan nama Gibran untuk maju sebagai wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Wali kota Solo itu juga membantah, tak benar jika Iryana pernah bertemu dengan pebisnis dan pengusaha di Solo yang tergabung dalam HIPMI untuk membahas dukungan bagi dirinya sejak lama. Di temui di lain tempat, calon wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menjawab tudingan ijazah palsu miliknya yang ramai dibahas di media sosial belakangan ini. Gibran mengaku ijazah dari salah satu universitas di Australia yang dimilikinya asli. Seperti diberitakan sebelumnya, isu ijazah palsu Gibran mencuat di media sosial di akun Ad Dr. Tifa. Isinya melontarkan tudingan jika Gibran punya ijazah palsu dari program InSearch di Universitas Teknologi Sydney atau UTS Australia. Tim Liputan CNN Indonesia